Intro Tapi kamu sebutin apa tadi? Boneka beruang Kamu sebutin yang boneka beruang ya? Tadi makanannya apa? Kalau maring Sama kan? Sama Mungkin masih gak percaya? Yang gak kamu pilih disini ini kalau Hebat, hebat, hebat Nah gimana kalau ini Firzah bener? Gak mungkin lah Kenapa gak mungkin? Masa panahnya ditutupin? Karena sudah setia Nonton pas si Maji Firzah Ngarepin apa? Bayangin aja ini Firzah Dan ini semuanya cocok Kecuali ini Tapi anyway Terima kasih sudah menjadi Menonton setia Lintasi Maji Untuk itu tugasnya adalah Mengabulkan mimpian Anda Akulah yang tetap Memelukmu Eras Saat kau beri Mungkin Siap terperli Akulah yang nanti Terus aku mau Firzah Dan itu cuma fotonya Firzah doang Gitu Gak ada Firzahnya Tapi ternyata Firzahnya dateng Terus nyanyi Sambil bawa boneka ini Terima kasih Siki buat Minta Simajin Net TV Udah bikin mimpi aku Jadi kenyataan Bagaimana saya dapat mengarahkan pilihan Dhani Untuk memilih kalamaring Boneka Dan Firzah Manusia memiliki lima indera Visual, auditory, kinesthetik, gustatory, dan olfactory Karena Dhani memiliki indera visual yang lebih dominan Maka untuk mempengaruhi Dhani Saya mendesain menu yang dipegang Dhani Agar di dalam menu tersebut Memiliki pesan tersembunyi Yang meminta Dhani Untuk memilih kalamaring Boneka dan Firzah Caranya adalah dengan menuliskan Pilihan kalamaring Boneka dan Firzah Berulang-ulang di menu yang dipegangnya Senang banget bisa ketemu sama yang Setia banget nonton Lintas Sumaji Dan dia kaget, saya lebih kaget Manusia memiliki lima indera Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perasa Dan kelima indera tersebut dapat dipengaruhi secara internal Dan terutama secara eksternal Halo, namaku Putri Ayudya Dan aku Lady Diana Kami dari komunitas Peko Kita diajakin untuk gabung Katanya kita diminta untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan gesture Dan pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan grup teater Peko Silahkan Selamat datang Dengan siapa? Pacek Pacek Halo, Putri Putri Diana Zianer Irma Irma Junet Junet Oke Udah berapa lama latihan bersama-sama? Tiga tahun Tiga tahun Itu bagaimana cara latihannya sih? Tiap hari Sebenarnya sih kalau teater itu mau tidak mau kita harus mendaya gunakan segala aset yang kita punya Mulai dari vokal, mulai dari ekspresi yang kecil-kecil di muka Ini juga senyum yang sederhana Misalnya kalau di kamera yang framenya lebih sempit kita bisa Oke, ketika di teater kita Jadi memang harus lebih terbuka, harus lebih kelihatan Nah, bicara mengenai bahasa tubuh Lebih beratnya kan, lebih broadnya bahasa tubuh Bantin saya Oke Oke Oke, di sini Lihat saya Oke Sebetulnya kan manusia cuma bisa merasakan 5 basic emotion Sadness Ada anger Bahasa tubuhnya kan pasti kelihatan Dari rot muka, bahasa tubuh Dan tentunya tidak konsisten kalau wajahnya kemana Reaksinya, bahasa tubuhnya kemana gitu Saya merasakan emosi Saya mau Indra bersimpati dan empati gitu Menurut saya gitu Rasanya aja Sekarang saya mau ekspresikan emosinya Indra Komunikasikan dan bentuk-bentuk ke mereka Oke Layaknya manekin Yang dibentuk harus nurut Oke Mau diopain aja ya Oke Rasanya dulu emosinya Oke Rasanya dulu emosinya Minta lebih fokus lagi, suruh tatap mata Terus gak tau dia mau kasih suggesti atau apaan, gak ngerti Kita harus mempraktekkan sesuatu Tapi Mas Romy kayak mensugesti pacik dulu tadi ya Pacik boleh membentuk kami seperti manekin Udah deh mulai keisengannya pacik lah segala macem Mungkin sih menurut-menurut aja ya Ini aja, ini perlu Terima kasih Terima kasih Di belakang dia Ya Oke Nah pas gue susun kayak gitu Jadi kok love gitu Bentuknya ada L, O, V, I Dan disini Nah kurang lebih seperti ini kali ya Pas dia buka gitu kan Terus itu sama Sama yang ada di kotak boxnya itu Kok bisa sih gitu pas dibuka Itu bentuk manekinnya itu sesuai dengan bentuk kita Nah sekarang saya buat lebih susah Saya buat lebih susah Dimana sama sekali tidak menggunakan komunikasi verbal Sama sekali Tapi menggunakan komunikasi non-verbal Dan sekarang saya panggilkan special gift ya Dia yang jahat Om Baiklah Tuhan Ho, ho, ho!